Intro Salam generasi sains Indonesia Dewan juri LKTI NCC yang terhormat Berkenalkan kami, siswa MTSN 1 Kota Malang Dengan saya, Mahaputra Karlan Sufi Dan tekan saya, komentar jelajar Yang dibimbing oleh Bapak Abdullah Qawmul Hak Isbudi Untuk presentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjing adalah mitra kerja dan peliharaan Yang memiliki kecerdasan tinggi Dan berperan pening dalam tugas militer, polisi, dan lain-lain Khususnya Ras Jerman Schaffer Ras ini dipilih sebagai anjing K-9 Karena keberanian, kebatuhan, dan kecerdasan yang efektif Dalam menjagaan, penegakan hukum, dan perlindungan petugas Namun, dalam agama Islam Anjing dianggap najis muwalado Terutama pada bagian air liurnya Hukumnya dijelaskan dalam hadis rewat muslim nomor 280 Yang menginstrusikan untuk membersihkan bagian yang terkena najis air liur anjing Sebanyak tujuh kali Dan yang ketelapan, dicampur dengan tanah atau debu Anjing adalah mitra kerja dan peliharaan Yang memiliki kecerdasan tinggi Dan berperan pening dalam tugas militer, polisi, dan lain-lain Khususnya Ras Jerman Schaffer Ras ini dipilih sebagai anjing K-9 Karena keberanian, kebatuhan, dan kecerdasan yang efektif Dalam menjagaan, penegakan hukum, dan perlindungan petugas Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai aktivitas antibakteri air liur anjing Namun, terdapat beberapa kekurangan Yakni, eksplorasi jenis tanah yang terbatas Belum ada kombinasi dengan senyawa antibakteri organik pada tanah dan kulit jeruk Serta, belum dilakukan eksplorasi screening menggunakan metode in silico Sehingga, kami berinisiasi melakukan penelitian yang berjudul Studi aktivitas screening antibakterial jenis tanah Dengan kombinasi senyawa aciri kulit jeruk Untuk pembersihan nacis air liur anjing Jerman Schaffer Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode in silico Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif Sementara bahan yang digunakan Terdiri dari 7 struktur bakteri air liur anjing Terutama pada Ras Jerman Schaffer sebagai makromolekul 162 senyawa dari 10 ekstrak tanah Dan 22 senyawa dari minyak aciri sebagai senyawa ligan Prosedur penelitian memiliki beberapa tahapan Yang diawali dengan pencarian nama senyawa dari 10 tanah dan minyak aciri Yang dilanjutkan dengan screening senyawa berdasarkan analisis prediksi tingkat toksisitas Dan analisis tipat senyawa Kemudian, preparasi struktur senyawa sebagai ligan Dan preparasi protein bakteri air liur anjing sebagai makromolekul protein Tahap berikutnya yakni molecular docking menggunakan software Pyrex Dan dilanjutkan visualisasi hasil docking menggunakan software PyMall dan Discovery Studio Analisis data hasil molecular docking yaitu nilai binding affinity, RMSD, dan jumlah ikatan hidrogen dari setiap senyawa Hasil analisis data akan dijadikan bahan penulisan pembahasan Seperti peninjauan korelasinya dengan ilmu fikir seperti pada hadis, Al-Quran, dan fatwa MUI Berikut adalah hasil penelitian kami Hasil penelitian yang pertama Terdapat 162 senyawa hasil GCMS dari 10 jenis tanah Dan 22 senyawa hasil GCMS dari minyak aciri Yang kemudian akan di-screening berdasarkan prediksi tingkat toksisitas dan analisis sifat senyawa Sehingga diperoleh 6 senyawa dari tanah anuvial, andosol, inceptisol, solitosol Dan 3 senyawa terimia asili yang sesuai dengan parameter dan memiliki profil terbaik Namun, dalam agama Islam, anjing dianggap najis muqolado Terutama pada bagian air liurnya Hukumnya dijelaskan dalam hadis rewat muslim nomor 280 Berikut merupakan hasil nilai talking antara senyawa tanah dan minyak aciri gul jeruk Dengan bakteri air liur anjing Dimana menghasilkan nilai RMSD kurang dari 2 kilokalori per mol Yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut nyata dan valid Tidak dilihat juga bahwa terjadi penurunan nilai pending affinity Yang menandakan terjadi kestabilan reaksi Sehingga kombinasi kedua senyawa tersebut dinilai efektif dan unggun Berikut merupakan hasil visualisasi prediksi interaksi senyawa tanah dan minyak aciri Serta visualisasi penggabungan dua senyawa dengan makromolekul bakteri air liur anjing Dari data hasil scoring Ditapatkan hasil penelitian yang kedua Yaitu penentuan tanah terbaik Senyawa terbaik adalah senyawa dimethyl reptala dari ekstrak tanah aluvial Dalam nilai pending affinity sebesar negatif 4,9 kilokalori per mol RMSD 0,8 antrong dan jumlah ikan hidrogen sebanyak 8 Sedangkan senyawa minyak aciri terbaik untuk interaksi dengan bakteri herfas beryllium hdans Adalah trihydroxyflapon Dengan pending affinity minus 8,6 kilokalori per mol Dan RMSD 1,718 armstrong Sehingga interaksi yang terjadi dapat dikatakan valid Lebih stabil dan memiliki ikatan yang lebih kuat Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan Dan terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh